dengan lembokkan anak dipaku, kemana akan dibimbing orang kampung diperdengangkan mudah-mudahan itu semua dengan bekerjasama kita nanti, kami minta juga dengan Bapak Kepala Desa dengan merekatnya menyatukan semua aspirasi kita nanti, masyarakat Pulau Jambu insya Allah desa ini selalu bisa nanti terangkat, bersama dan setara dengan desa lainnya itu yang kita harapkan mudah-mudahan kita selalu berhubung dan damai di kampung ini dan saya pada kesempatan ini menyampaikan permohonan mahat yang sebesar-besarnya atas salah dan silat selama kita bergaul di kampung ini, maka oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Yumpan yang telah berhadir Bapak Camat, Bapak Kautor Akib dan Bapak Haji Samir yang telah berhadir kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bila itu ucapkan oleh Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Hadir pada kesempatan berbahagia ini Bapak Camat Kampar Beliau ini adalah Camat yang saya tahu saya Yang sangat merakyat Jadi kalau di Kampar Kalau banyak Beliau ini lagu prodik Jadi Camat di Kampar Beliau kau yang syukur Datang ke masyarakat Ini ada Camat diundang Banyak alasan Kalau beliau kau Alhamdulillah Apodoh kegiatan masyarakat Diundang beliau hadir Karena beliau merasa Beliau ini adalah pengayung masyarakat Kita doangkan beliau Mudah-mudahan Allah beri Kekuatan kepada beliau Untuk memimpin kecematan kita ini Seterusnya yang kita hormati Tentunya sesebu kita Orang tua kita Bapak Anda Haji Zahir Basem Beliau ini adalah tokoh pendidik kita Tokoh pendidikan Kabupaten Kampar Beliau juga Pernah menjadi Beberapa jabatan Di Kabupaten Kampar itu Dia empat Pulau di Indah sebegali Pakci Ha? Sekali Dia sudah memberi kontribusi yang sangat banyak Terhadap daerah kita Kekuatan Kampar Terus juga Desa Pulau Jambu Seterusnya yang kami banggakan Nenek Mama kita Datuk Haji Armand Beliau ini adalah Sama juga Pak Haji Zamhir Beliau ini adalah tokoh Pulau Jambu Yang mengakti Kabupaten Kampar Dan sudah memberi kontribusi besar Terhadap Kabupaten Kampar ini Tahun lalu Beberapa tahun lalu Beliau ini adalah Amitra Kerja kami Beliau adalah Kabupaten Kampar Kampar ekonomi Kami adalah Kedua Kepulauan Setiga Membidangi ekonomi Sekali lagi Karena beliau sudah Masukin usia pensiun Kita doakan beliau Mudah-mudahan Di masa usia pensiun ini Beliau bisa lebih banyak Konsen Mengayomi Dan membesarkan Masyarakat kita Yang ada di Desa Pulau Jambu ini Seterusnya Yang kita banggakan Hadir bersama kita Yaitu Doktor Rakib Jawari Buya Rakib Jawari Beliau ini adalah Tokoh Pulau Jambu Yang juga menjadi dosen Di Universitas Persada Bunda Ya Pak Doktor ya Ya Sekali lagi Mudah-mudahan Ilmunya bermanfaat Bagi umat Seterusnya Ada memakami Pak Harudin Yang selalu hadir Kalau ada perayaan Ayatim Di berbagai tempat Selalu hadir Yang kami banggakan Pak Kepala Desa Baru dilantik Desen berakhir ya Desen berakhir Beliau dipilih Secara Demokratis Desa Pulau Jambu Dipilih secara Persahsama Oleh masyarakat Masyarakat memberi hak Pilihnya di TPS Beliau dinyatakan Memiliki suara terbanyak Di antara calon-calonnya lain Seperti sampaikan Pak Camat Maka beliau inilah Kepala Desa Yang harus kita dukung Program beliau Sampai nanti Berakhirnya Masa peradilan beliau Sekali lagi Terima kasih Pak Kepala Desa Pak Kepala Desa ini Tuan Arman Beberapa waktu lalu Sudah melakukan diskusi Dengan kita Berhubungan dengan apa Yang menjadi kebutuhan Desa Pulau Jambu Insya Allah Kita akan sampaikan Nanti ada beberapa hal Seterusnya Bapak Ketua BPD Dan seluruh anggotanya Kepala Dusun Desa Pulau Jambu Nenek Mama Alimulama Toko Masyarakat Dan terhusus Buat ananda Ananda kami Anak yatim Dan ibu-ibu yang tangguh Mana ibu-ibu tangguh Dan anak yatim itu Ini anak Amak-amak Dan anak yatim mana Mana amak-amaknya Kami sangat berbangga Ibu-ibu Kami bahagia Bahawa ibu-ibu Ada ibu-ibu yang tangguh Dulu Untuk menghidupi keluarga Menghidupi anak-anak Bapak ibu Dulu dibantu oleh orang tua Yaitu ayah Tetapi ketika ayah Sudah dipanggil Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Ibu menjadi Segeferens Ibu tunggal Untuk menafkahi Anak-anaknya Inilah ibu-ibu tangguh Mudah-mudahan Ibu tangguh ini Nanti selalu Berkekuatan Bersyukur kita Bersyukur kita Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada seorang yang berbahagia ini Allah Pertemukan kita Dan keadaan saja Semani dan rohani Sehingga kita bisa Berkumpul Dalam rangka Selaturrahim Memperpokok Ubah Di antara kita Awat Masa kampung Ada yang undangan Daiti lu Sehingga Ubah Dan selaturrahim Kita ini Bisa Kita berkuat Dan menjadi Selaturrahim Yang berkepanjangan Seterusnya Assalamualaikum Alhamdulillah Rasulullah Assalamualaikum Masalli Wa salim Wa bari Ala Muhammad Wa ala Al-Muhammad Pak Cama Dan tokoh Masyarakat Yang saya banggakan Dan anak yatim Kami cintai Ada beberapa Hal yang kami Sampaikan Tentunya Yang pertama Ribuan Terima kasih Kepada Pak Kades Dan seluruh Panitia Yang telah Bertupus Lumus Untuk Melaksanakan Agenda Ajar penyantunan Anak yatim Pada kesempatan Yang berbahagia ini Tanpa Kerja keras Dan yang ikhlas Tentu Ajar ini Tak mungkin Akan bisa Kita laksanakan Pada kesempatan Yang berbahagia ini Sekali lagi Terima kasih Pak Kades Dan seluruh Masyarakat Yang terlibat Biasa Secara Moril Material Panitia Yang bekerja Sudah satu bulan lebih Sehingga Menghasilkan acara Yang luar biasa Untuk anak yatim kita Pada sore berbahagia ini Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang akan membalas Dengan pahala Yang berlipat ganda Seterusnya Perlu kami Sampaikan Bahwa ini Adalah Agenda Yang tersebut Oleh Bagaimana Penyakit